Oke guys, kita bahas PR kalian ya Yang ini Kalian ngumpulin tugasnya bagus Semuanya ngumpulin Caranya panjang banget ya Kita coba lihat apakah memang sepanjang itu Nomor 1 dulu Nomor 1 kita punya 4 tambah 8 tambah 12 tambah 16 tambah titik-titik tambah 4n Oke, nomor 1 Yang pertama adalah langkah nomor 1 N sama dengan 1 ya Untuk N sama dengan 1 itu caranya kamu tulis angka pertama Angka pertamanya adalah 4 Harus sama dengan kemudian satunya kamu masukin ke sini 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 1 ya Masukin ke sana Jadi hasilnya adalah 2 kali 2 4 Nah, sama ya Kalau sama baru kita lanjut ke langkah nomor 2 Langkah nomor 2 Itu kita misalkan N sama dengan K N sama dengan K berarti 4 tambah 8 tambah 12 tambah titik-titik ditambah 4n Tadinya 4n berubah jadi 4k ya Sama dengan 2 buka kurung n kuadrat jadi K kuadrat N jadi K Gitu guys Nah, kalau udah baru langkah ketiga Ini tulis aja dianggap benar gitu Dianggap benar ya Nanti kalau diulangan kalian males nulis dianggap benar Juga gak usah tulis gak apa-apa Untuk yang ketiga N sama dengan K tambah 1 Untuk N sama dengan K tambah 1 Itu caranya kamu tulis lagi semuanya sama kayak nomor 2 Jadi 4 tambah 8 tambah 12 tambah titik-titik ditambah 4k Tuh, masih sama kan ya Nah, bedanya di belakangnya Di belakangnya kamu tambahin lagi Ya, yang tadinya kan 4n nih Lihat ke sebelah kiri ke soal Lihat disini 4n Nah, sekarang 4n-nya diganti jadi 4 Buka kurung n-nya diganti jadi K plus 1 gitu Ya, jadi kamu tulis ulang langkah nomor 2 Terus kamu tambahin 1 biji lagi Tambahin 4 buka kurung K tambah 1 Sama dengan disini 2 buka kurung n-kuadrat tambah 1 Nah, ini juga sama N-nya kita ubah jadi K plus 1 Jangan lupa pakai kurung karena ada kuadratnya Terus ditambah n jadi K plus 1 Gitu guys Ya Next Selanjutnya Kita lihat yang kamu tulis ulang Yang kamu tulis ulang sama kayak langkah nomor 2 Itu kamu ketakin Duh, kenapa dihapus Itu kamu ketakin Nah, ini kamu ketakin segini Itu langsung berubah jadi ini Jadi hasil yang nomor 2 Ya Jadi 2 Buka kurung K kuadrat Ditambah K Itu Ditambah lagi Ini capit ke dalam aja Jadi 4K ditambah 4 Terus Harus sama dengan Sama dengan 2 Buka kurung Ini dikuadratin ya K plus 1 dikuadratin jadi apa K kuadrat Tambah 2K Tambah 1 Tambah K Keser dulu lah Sempit Tambah 1 Gitu Ya jadi disederhanain kiri dan kanan Kemudian sederhanain terakhir lagi Jadi 2K kuadrat Tambah 2K Tambah Tambah 4K Ditambah 4 Itu harus sama dengan Ini beresin yang dalam dulu K kuadrat Tambah 3K Tambah 2 ya Kemudian capit ke dalam 2K kuadrat Yang ini tambahin aja 6K tambah 4 Sama dengan Ini 2K kuadrat Tambah 6K Tambah 4 Selesai guys Gitu Oke next Nomor 2 Nomor 2 kita punya 2 Ditambah 4 Ditambah 8 Ditambah 16 Tambah titik-titik Ditambah 2 pangkat N Sama dengan 2 pangkat N Tambah 1 Kemudian dikurang 2 Gitu ya Nah ini kita harus Apa Buktiin Yang pertama Langkah pertama itu N sama dengan 1 N sama dengan 1 Tulis angka pertamanya 2 Harus sama dengan Masukin ke sini 1 2 pangkat 1 Tambah 1 Dikurang 2 2 sama dengan 4 Kurang 2 2 sama dengan 2 Cocok ya Kalau cocok baru ke langkah 2 N sama dengan K Untuk N sama dengan K Itu berarti kamu tulis 2 tambah 4 Tambah 8 Tambah titik-titik Ditambah 2 pangkat N Tadinya Diganti jadi 2 pangkat K Sama dengan 2 pangkat N Tambah 1 Jadinya K tambah 1 Min 2 Diganti K Nah ini dianggap benar Kemudian yang ketiga N sama dengan K tambah 1 Untuk N Sama dengan K Tambah 1 Itu kamu tulis Yang kedua Langkah 2 Ditulis lagi Sama persis Kecuali yang sama dengannya Kemudian kamu tambahin Satu lagi 2 pangkat Tadinya kan 2 pangkat K Diganti jadi 2 pangkat K Tambah 1 Itu harus sama dengan Tadinya 2 pangkat K Tambah 1 Itu diganti jadi K Plus 1 Atau pakai warna hitam ya 2 pangkat Tadinya K doang Jadi K plus 1 Plus 1 lagi Baru Min 2 Gitu Nah Terus yang sekotak ini diganti Sekotak ini diganti Sama yang ini ya Jadi 2 pangkat K Tambah 1 Kurang 2 Kemudian ditambah 2 pangkat K Tambah 1 Baru sama dengan 2 pangkat K Tambah 1 Tambah 1 Jadi tambah 2 Kurang 2 Sudah tinggal dicocokin Cara nyocokinnya Lihat dulu Yang pertama ini 2 pangkat K Tambah 1 Itu artinya 2 pangkat K Dikali 2 pangkat 1 Ingat kalau pangkatnya ditambah Itu berarti perkalian Terus Dikurang 2 nya Biarin Ditambah yang ini juga sama 2 pangkat K Kali 2 pangkat 1 Itu harus sama dengan 2 pangkat K Kali 2 pangkat 2 Kurang 2 Gitu ya Oke Kita coba cek lagi Ini jadi 2 pangkat K Kali 2 Jadinya 2 Kali 2 pangkat K Ini saya pindahin 2 pangkat K Ke sini Baru Minus 2 Gitu ya Biar lebih kelihatan Ini 2 pangkat 2 itu 4 Berarti 4 Kali 2 pangkat K Minus 2 Oke next 2 Kali 2 pangkat K Yang ini tuh bisa ditambahin Ini Ditambahin ini tuh bisa Karena 2 pangkat K nya sama Kita cukup tambahin Si koefisien depannya Koefisien depannya kan 2 sama 2 Jadi 4 kan 4 kali 2 pangkat K Min 2 Sama dengan 4 kali 2 pangkat K Min 2 Tuh Selesai Terbukti lagi Next Nomor 3 Nomor 3 1 per 4 Ini kalau kalian males tulis Tulisnya 3 biji aja Cukup Tambah 1 per 4 Ditambah Titik-titik Ditambah 1 per 4 Pangkat N Itu sama dengan 1 per 3 Kali 1 dikurangi 1 per 4 Pangkat N Ya Oke Nah kita masukin dulu 1 Yang pertama N sama dengan 1 Itu berarti Tulis yang paling pertama 1 per 4 Harus sama dengan Masukin ke 1 per 3 Buka kurung 1 kurangi 1 per 4 Pangkat 1 Hasilnya 1 per 4 Sama dengan 1 per 3 Dikali 3 per 4 1 per 4 Sama dengan 1 per 4 Sama ya Nah kalau sama Lanjut ke langkah 2 Langkah nomor 2 Adalah N sama dengan K N sama dengan K Berarti 1 per 4 Ditambah 1 per 16 Ditambah 1 per 64 Ditambah Titik-titik Ditambah 1 per 4 Pangkat K Sama dengan 1 per 3 Dikali 1 minus 1 per 4 Pangkat K Oke Nah lanjut ya Nah udah sampai sini Baru langkah nomor 3 Langkah nomor 3 Itu adalah N sama dengan K Tambah 1 Ini berarti Tulis lagi ya Langkah nomor 2 1 per 4 Pangkat K Nah kita tambahin sesuatu Di belakangnya Tambah 1 per Tadinya 4 pangkat K Jadinya 4 pangkat K Plus 1 ya Nah terus sama dengan 1 per 3 Tetap 1 nya tetap 1 per 4 Tetap Nah si K nya diganti Jadi K plus 1 1 per 4 Pangkat K plus 1 Oke Yuk kita hitung Terus Langkah selanjutnya Yang ini dikotakin Diganti yang ini Tuh Selalu gitu guys Itu langkah-langkahnya ya Ganti jadi 1 per 3 Buka kurung 1 min 1 per 4 Pangkat K Ditambah 1 per Nah ini kita pisahin Coba 1 per 4 Pangkat K Dikali Dikali 4 ya Kali 4 Itu sama dengan 1 per 3 Buka kurung 1 Dikurang Nah yang ini saya pengen ubah jadi kayak gini 1 pangkat berapapun Hasilnya 1 kan Jadi 1 nya tetap Per 4 pangkat K Plus 1 tuh 4 pangkat K Plus 1 Gitu ya Diubahnya gitu Terus Kita Yang ini capi-kepiting Yang bisa kamu lakuin Lakuin dulu aja Ini bisa capi-kepiting Capi-kepiting dulu 1 per 3 Min 1 per 3 Kali 1 per 4 Pangkat K Ya Pangkat K nya saya pindahin ke bawah Karena 1 pangkat K itu hasilnya 1 4 pangkat K hasilnya 4 Ditambah Yang ini saya mau pisahin kayak gini 1 per 4 Dikali 1 per 4 Pangkat K Boleh ya Ini kan perkalian Jadi boleh dipisah Sama dengan 1 per 3 nya masukin ke dalam 1 per 3 Dikurangin 1 per 3 Dikali 1 per 4 pangkat K Plus 1 Plus 1 nya saya pisah Jadi 4 pangkat 1 Lanjut Selanjutnya 1 per 3 nya Gak bisa diapa-apain Yang ini Kita punya 1 per 4 pangkat K Sama 1 per 4 pangkat K Itu udah sama Itu bisa dipindahin ke depan ya Jadi plus 1 per 4 pangkat K nya Dikeluarin Buka kurung Sisanya apa Sisanya yang pertama adalah Min 1 per 3 Jadi min 1 per 3 Yang kedua adalah Plus 1 per 4 Plus 1 per 4 Yang sebelah kanan Masih sama Ini paling kita pisahin Jadi 1 per 4 Ini kan 1 per 4 pangkat K Kali 4 Kita pisahin jadi 1 per 4 Kali 1 per 4 pangkat K Nah terus Ini jadi 1 per 3 Ditambah 1 per 4 pangkat K Ini kalau kita Sama yang penyebut Jadi per 12 Min 4 Tambah 1 Eh Tambah 3 Sorry Tambah 3 Yang ini Jadinya 1 per 3 Min 1 per 1 kali 1 1 3 kali 4 12 Per 4 pangkat K Oke Langkah terakhir Tinggal disederhanain 1 per 3 Ditambah 1 per 4 pangkat K Yang ini Dikali Min 1 per 12 Sama dengan 1 per 3 Min 1 per 12 Kali 1 per 4 pangkat K Tuh sama ya Sama persis Oke Lanjut Lanjut Nomor 4 guys Nomor 4 Kita punya setengah Ditambah 2 per 4 Tulis aja Gak apa-apa Tambah 3 per 8 Ditambah titik-titik Ditambah N per 2 Pangkat N Itu sama dengan 2 Dikurangi N Tambah 2 Per 2 Pangkat N Oke Langkah nomor 1 Langkah nomor 1 N sama dengan 1 Masukin Kita ambil Angka pertama Sama masukin Ke paling belakang 2 dikurangin 1 Tambah 2 Per 2 Pangkat 1 Jadi hasilnya Setengah Sama dengan 2 Dikurang 3 per 2 Jadi setengah Sama dengan Setengah Lanjut Yang kedua Yang kedua N sama dengan K N sama dengan K Itu berarti Diganti jadi K Setengah Ditambah 2 per 4 Ditambah 3 per 8 Ditambah Titik-titik Ditambah K Per 2 Pangkat K Sama dengan 2 Min K Plus 2 Per 2 Pangkat K Ini dianggap benar Kemudian Langkah nomor 3 Langkah nomor 3 Ditulis lagi Sampai capek Ngomongin juga Sama terus Yang ngomongnya Nah itu Bisa buat patokan Buat kalian Bahwa langkahnya itu Selalu sama Kenapa bingung Ya K Per 2 Pangkat K Nah sampai sini Masih sama Kemudian kita ganti Jadi K Plus 1 Per 2 Pangkat K Tadinya Jadi K Plus 1 Yang sebelah kanannya 2 nya tetap Minus Jangan lupa Pakai kurung Karena ada minus Depannya K Plus 1 Terus Plus 2 Per 2 Pangkat K Jadi 2 Pangkat K Plus 1 Oke Tinggal disederhanain Yang sebelah kiri Kotakin dulu Sampai sini Diganti yang ini ya Jadi 2 Kurang K Plus 2 Per 2 Pangkat K Terus Tambah K Plus 1 Per 2 Pangkat K Plus 1 Saya pisah Jadi 2 Pangkat 1 Sama dengan 2 nya tetap Dikurangin Ini bisa tambahin dulu Jadinya K Plus 3 Tetap pakai kurung Karena ada minus Depannya Kali 2 Pangkat 1 Yuk kita sederhanain Jadinya gini Caranya nih Yang pertama 2 nya ini Nggak bisa diapapain Tapi kita punya 2 Pangkat K Disini Sama 2 Pangkat K Disini Itu bisa difaktorin Kedepannya Jadi tambah 1 per 2 Pangkat K K Kedepanin Sisanya apa Sisanya adalah Minus Terus ada K Plus 2 Jangan lupa kurung Ada minus depannya K Plus 2 Terus Yang sebelah sana Sisanya ada K Tambah K Plus 1 Per 2 Sama dengan Di sebelah sana 2 nya tetap Minus K Plus 3 nya tetap Per 2 Seper 2 Seper 2 nya Saya pindahin Ke belakang Biar nanti mirip Sama yang sebelah Kiri Yang sebelah kiri Kita punya 2 Ditambah Seper 2 Pangkat K Dikali Ini Sama yang penyebut dulu Jadi per 2 Semuanya Berarti disini Min 2 Buka kurung K plus 2 ya Bisa Sama yang penyebut kan Tambah K plus 1 Sama dengan 2 Dikurang Yang sebelah kanan Sih udah nggak bisa Dipapain Biarin aja Kali Seper 2 Pangkat K Oke Sebelah kiri lagi 2 Tambah Seper 2 Pangkat K Buka kurung Ini tuh Min 2 K Min 4 Plus K Plus 1 Per 2 Sama dengan 2 minus Ini tetap aja Oh Ini aja guys Gampang ya Gitu doang Oke lanjut Terus Yang selanjutnya 2 Tambah Nah ini kita tinggal Sederhanain lagi Terakhir Min K Min 3 Per 2 Sama dengan Masih sama nih Masih sama Terus Yang selanjutnya Tinggal diselesain Ini ada minus Ini ada minus Minusnya kita keluarin ke depan Jadi minus Minus buka kurung Tadinya Min K Jadi K Tadinya Min 3 Jadi plus 3 Masih ada per 2 Dikali lagi Seper 2 Pangkat K Dari sini Sama dengan Sebelah kanannya Sama persis Per 2 Kali Seper 2 Pangkat K Sama persis Gitu ya Oke next Nomor 5 Nomor 5 Itu Seper 1 Kali 3 Masuk aja Langsung Bintang yang pertama Bintang yang pertama Adalah N Sama dengan 1 Berarti kamu ambil Seper 1 Kali 3 Angka pertama Harus sama dengan Masukin ke yang terakhir 1 Per 2 Kali 1 Tambah 1 Jadi hasilnya Seper 3 Sama dengan Seper 3 Oke Yang kedua Kita harus N Sama dengan K Itu berarti Seper 1 Kali 3 Ditambah Seper 3 Kali 5 Ditambah Seper 5 Kali 7 3 biji aja Tambah titik-titik Ditambah Ini kurang ke kanan Ditambah Seper 2 K Min 1 Dikali lagi 2 K Plus 1 Oke Harus sama dengan K Per 2 K Plus 1 Yuk Kita Lanjut Ke langkah Nomor 3 Langkah nomor 3 Tulis N sama dengan K Plus 1 Tulis ulang Ininya Jadi ini semua Ditulis ulang Kecuali yang sebelah kanan Kita tulis ulang Tuh Sudah ditulis ulang Tinggal tambahin Sesuatu Di sebelah kanannya Ditambah apa? Ditambah Satunya tetap 2 Tetap K Diganti jadi K Plus 1 Min 1 Terus 2 Plus 1 Oke Pakai hitam Aja lah ya Nah ini yang digantinya Saya pakai warna merah Biar kelihatan Mana yang diganti Oke Sudah Nah kalau sudah Yang sebelah kanan Yang sebelah kanannya Tadinya K Diganti jadi K Plus 1 Per Tadinya 2 K Tambah 1 Jadi 2 Buka kurung Diganti jadi K Plus 1 Gitu Tinggal disederhanain Yang sebelah kiri Kita kotakin dulu Kotakin yang ini Berarti hasilnya K Per 2 K Plus 1 Bukan pangkat ya Di bawah Ditambah 1 per Ini kita sederhanain 2 K 2 kurang 1 Plus 1 Terus yang sebelah sini 2 K 2 Tambah 1 Plus 3 Sama dengan K Plus 1 Yang ini Sudah sederhanain 2 K Plus 3 Tinggal yang Sebelah kiri Kalian perhatiin Ada sesuatu yang sama Disini Sesuatu yang sama Adalah 2 K Plus 1 Jadi triknya adalah Kalau kalian lihat Sesuatu yang sama Itu harus Difaktorin Kedepan Difaktorinnya Jadi 1 per 2 K Plus 1 Kedepanin Tulis sisanya Sisanya apa Yang biru Yang biru sisanya K doang Yang hitam sisanya Apa Tambah 1 per 2 K Tambah 3 Gitu Ya Sama dengan Harus sama dengan K Plus 1 Per 2 K Tambah 3 Oke Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Adalah Kita harus Sama yang penyebut Sama yang penyebut Berarti Seper 2 Pangkat 2 K Plus 1 Dikali Nah Ini mau nyamain penyebut Berarti Si K Ini Yang tadinya K doang Kita harus munculin 2 K Plus 3 Di bawah Berarti yang atas Juga dikali 2 K Plus 3 Terus Ada Plus 1 per 2 K Tambah 3 Oke Sebelah kanannya Tetap sama K Plus 1 Per 2 K Plus 3 Sebelah kirinya Sederhanain lagi Jadinya Seper 2 K Plus 1 Buka kurung 2 K 2 K Kuadrat Plus 3 K Plus 1 Per 2 K Plus 3 Yang sebelah kanan Masih tetap Oke Yang sebelah kirinya Kita sederhanain lagi Difaktorin guys 2 K Kuadrat Tambah 3 K Tambah 1 Difaktorin Berarti 2 K K Belakannya 1 1 Biar Jadi 3 Plus Plus Per 2 K Tambah 3 Oke Ininya Masih tetap Terus Bisa dicoret 2 K Plus 1 Coret Coret Sisa tinggal K Plus 1 Per 2 K Plus 3 Sama dengan K Plus 1 Per 2 K Plus 3 Yes Selesai Nah Kemarin ada yang masuk zoom Tanya saya Soal ini Kemarin saya pakai Cara yang berbeda Kalau kemarin Saya nggak faktorin Tapi langsung sama yang penyebut Itu Sama aja sih Boleh aja Oke lanjut Nomor 6 Udah 20 menit 20 menit 5 nomor Berarti 1 nomor 4 menit Kalau kalian Berarti 1 nomor 8 menit Nanti ulangan Saya kasih 10 menit Itu Lebih deh Cukup Nomor 6 3 3x4 Aduh langsung Aje lah N91 Berarti Yang pertama 3x4 Itu hasilnya 12 Masukin ke Paling belakang 1 per 2 Buka kurung 4x1 Kuadrat Ditambah 11x1 Ditambah 9 Jadi hasilnya 12 Sama dengan 12 Yakin Sama lah Yang kedua N sama dengan K Untuk N sama dengan K Tulis ulang 3x4 Tambah 5x7 Udah capai ya Udah langsung Titik-titik aja Jadi 2K Plus 1 Terus 3N Tambah 1 Jadi 3K Plus 1 Kita geser dulu Sedikit Geser Geser Sama dengan K per 2 Buka kurung 4K Kuadrat Ditambah 11K Ditambah 9 Lanjut Bintang yang ketiga Bintang yang ketiga N sama dengan K Plus 1 Masukin Ininya tetap Di buku tulis Sekalian Drag Terus pencet Ctrl C Terus pencet Ctrl V Terus drag lagi Kesini Gitu caranya Guys Terus Ditambah Buka kurung Pakai warna hitam dulu Ditambah Buka kurung Buka kurungnya Ada 2 biji Kemudian yang pertama Tadinya 2K Plus 1 Ini harus kita ganti Plus 1 Kemudian 3K Plus 1 Nya juga diganti Harus sama dengan Nah ini Per 2 Terus 4K Kuadrat Tambah 11K Tambah 9 Oke Kita ganti semua Jadi K Plus 1 2 buka kurung K Plus 1 3 buka kurung K Plus 1 4 buka kurung K Plus 1 11 buka kurung K Plus 1 Oke Kita kotakin dulu Yang ini kita kotakin Sampai sini Diganti yang ini ya Ganti jadi K Per 2 Buka kurung 4K Kuadrat Ditambah 11K Ditambah 9 Terus Yang ini 2K 2K Tambah 2 Tambah 1 Tambah 3 Yang ini 3K Tambah 3 Tambah 1 Tambah 4 Langsung ya Harus bisa ngitung langsung Yang ini masih ada K plus 1 nya Pakai kurung Jadi yang ini Tetap K plus 1 dulu Jangan dipapain Kita beresin Yang dalam kurung dulu 4 Buka kurung K plus 1 Kuadrat Berarti K Kuadrat Harus capi-capi ting Ditambah 11K Ditambah 11 Waduh Cukup Terus Ditambah 9 Terus Yang sebelah kiri Bisa kita masukin Satu persatu Ke sini Jadinya 4K Pangkat 3 Per 2 Ditambah 11K Kuadrat Per 2 Ditambah 9 Per 2 Yang ini juga Capi-capi ting Jadinya 6K Kuadrat Tambah 8K Tambah 9K Berarti Tambah 17K Ditambah 12 Terus Yang sebelah kanan Itu K plus 1 Per 2 Tetap dulu K plus 1 Per 2 Tetap dulu Terus Yang ini Masukin Kedalam 4K Kuadrat Tambah 8K Tambah 4 Tambah 11K 11 Tambah 9 20 Beresin Laginya Sebelah kiri Yang sebelah kiri Berarti Sama yang penyebut Jadi per 2 Per 2 Yang ini tetap 4K Pangkat 3 Yang ini tetap 11K Kuadrat Yang ini tetap 9 Yang ini harus dikali 2 Karena sama yang penyebut 12K Kuadrat 34K Ditambah 24 Yang sebelah kanan Biarin dulu aja K plus 1 Tetap dulu Per 2 Yang dalamnya kita beresin dulu Jadi 4K Kuadrat Plus 19K Plus 24 Oke Tinggal terakhir Disederhanain lagi Yang sebelah kiri Tinggal 4K Pangkat 3 Ditambah 23K Kuadrat Ditambah 34K Ditambah 33 Per 2 Yang sebelah kanan Ini kita harus capi-capi Satu persatu 4K Pangkat 3 Tambah 19K Tambah 24 Ini sorry Kuadrat Ini 24K Terus yang ini Plus 4K Kuadrat Tambah 19K Tambah 24 Per 2 Oke Langkah terakhir Tinggal di cek Yang sebelah kanan Yang sebelah kiri Sudah sederhana 4K Pangkat 3 Ditambah 23K Kuadrat Ditambah Ditambah Oh my god Ini K nya 43 Guys 43K Tambah 24 Bagi 2 Oh Salah Dimana Oh Salah Disini Guys Ini kurang K Ini harusnya Ada K Ini harusnya Ada K Berarti 9K Tambah Ini 43 Ya Berarti 24 Tetap Sudah Sama Gitu Ya Lanjut Nomor 7 Nomor 7 Langsung Masukin N Sama Dengan 1 Itu Berarti 1 Kali 2 Kali 3 Itu Harus Sama Dengan 1 Per 4 Kali 1 Kali 1 Tambah 1 Jadi 2 1 Tambah 2 Jadi 3 1 Tambah 3 Jadi 4 Berarti Hasilnya 6 Sama Dengan 6 Cocok Ya Yang kedua N Sama Dengan K Yang N Sama Dengan K Berarti Kamu Tulis 2 3 4 Ditambah Titik Titik Sudah Kebanyakan Itu Langsung Aja K K Plus 1 K Plus 2 Harus Sama Dengan Sama Dengan 1 Per 4 K Buka Kurung K Plus 1 K Plus 2 K Plus 3 Ini Sudah Terlalu Panjang Nanti Kita Coba Pake Pemfaktoran Mungkin Lebih Pendek Nah Langkah Nomor 3 Langkah Nomor 3 N Sama Dengan K Plus 1 Ini Diganti Jadi 1 Kali 2 Kali 3 Ditambah 2 Kali 3 Kali 4 Ditambah Titik Titik Ditambah K Buka Kurung K Plus 1 Buka Kurung K Plus 2 Baru Ditambah Lagi Diganti Jadi K Plus 1 K Terus Diganti Lagi Jadi K Plus 1 Terus Plus 1 Terus Ditambah Lagi Eh sorry Dikali K Plus 1 Terus Plus 2 Jadi Yang Ini Sama Yang Ini Diganti Jadi K Plus 1 Terus Sama Dengan Sama Dengan Apa Harus Sama Dengan Sepere Empat Tetap K Diganti Jadi K Plus 1 K Plus 1 Plus 1 Jadinya K Plus 1 Plus 1 Terus K Plus 1 Plus 2 Terus K Plus 1 Plus 3 Terus Ini Kita Kotakin Sampai Sini Hasilnya Ini Sepere 4K Buka Kurung K Plus 1 Buka Kurung Lagi K Plus 2 Buka Kurung Lagi K Plus 3 Terus Ditambah Yang Ini K Plus 1 K Plus 2 K Plus 3 Sama Dengan Sepere 4 Yang Ini K Plus 1 K Plus 2 K Plus 3 Sama K Plus 4 Oke Terus Selanjutnya Adalah Kita Lihat Ada yang Sama Di Sebelah Kiri Ada K Plus 1 Sama K Plus 2 Sama K Plus 3 Sama Itu Bisa Dikeluarin Semua K Plus 1 Sama K Plus 2 Sama K Plus 3 Sama 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 Keluarin Semua Sisanya Tinggal 1 Per 4K Untuk Yang Sebelah K Sebelah Kanan Abis Tapi Abis Itu Bukan Berarti 0 Dia Kalau Dikeluarin Itu Hasilnya 1 Yang Sebelah Kanan Tetap Kayak Gini Sebelah Kanan Tetap Dulu Kita Beresin Yang Sebelah Kiri Sebelah Sebelah Kiri K Plus Satunya Udah Sama Yang Sebelah Kanan Biar K Plus 2 Nya Juga Udah Sama K Plus 3 Nya Juga Sama Ini Tinggal Di Faktor Apa Di Sama Penyebut Jadinya K Ditambah 1 Itu 4 Per 4 Sama Dengan Sebelah Kanannya Tetap Sama Tinggal Sebelah Kiri Sekali Lagi Kita Miripin Ini Sepere Empat Dipindah 2 Nya Ada K Plus 3 Nya Ada Baru K Plus 4 Sama Dengan Ini Sama Ya Lanjut Nomor 8 Nomor 8 Ada Sigmanya Nggak usah Khawatir Kalau ada Sigmanya Kamu tulis Dulu Aja Si Barisannya Ya Kalau ada Sigma Gimana Masukin R Nya 1 Jadi 4 Kali 1 Kurang 1 Masukin Kemana Kesini Masukin 1 Dulu Masukin 1 Jadinya 4 Kurang 1 3 Terus Ditambah Masukin 2 Masukin 2 8 Kurang 1 7 Nah Itu Sebenarnya Nggak penting Cuma Buat Nulis Doang Terus Belakangnya Kamu tulis 4 R Min 1 Ya Tapi Karena Belakangnya Itu N Lihat Ini Pangkatnya Itu N Atasnya Itu N Berarti Disini N Boleh Tulis R Lagi Tapi Harus Ganti Jadi N Terus Sama Dengan Ininya Tetap Jadi Kalau Ada Sigma Caranya Kayak Gitu Terus Baru Kita Masuk Ke Bintang Pertama N Sama Dengan 1 Tulis Yang Pertama 3 Harus Sama Dengan Yang Sebelah Kanan 1 Buka Kurung 2 Kali 1 Tambah 1 3 Sama Dengan 3 Betul Yang Kedua N Sama Dengan K N Sama Dengan K Itu Berarti 3 Tambah 7 Tambah Titik Ditambah 4 K Min 1 Harus Sama Dengan K Buka Kurung 2 K Plus 1 Hasilnya Adalah Belum Belum Hasil Yang Ketiga N Sama Dengan K Plus 1 3 Tambah 7 Tambah Titik Ditambah 4 K Min 1 Tetap Dulu Ini Pakai Kurung Terus Ditambah Sesuatu 4 Buka Kurung Diganti Jadi K Plus 1 Tadinya 4 K Min 1 Jadinya 4 Buka Kurung K Min 1 Min 1 Terus Baru Sama Dengan Yang Sebelah Sini Juga Sama Diganti Jadi K Plus 1 Terus Buka Kurung Lagi 2 K Diganti Jadi K Plus 1 Nah Gitu Terus Dikotakin Eh Ini Kenapa Min 1 Plus 1 Hampir Aja Kalau Ngesalah Ini Kotakin Sampai Sini Guys Nah Ini Kotakin Lagi Ganti K Buka Kurung 2 K Plus 1 Terus Yang Sebelah Sini Tetap Disederhanain Aja Jadi 4 K Tambah 4 Kurang 1 Tambah 3 Sama Dengan K Plus 1 Buka Kurung 2 K Tambah 3 Langkah Terakhir Apa yang harus kita lakuin Capit ke piting dong 2K Kuadrat Tambah K Ditambah 4K Ditambah 3 Sama Dengan 2K Kuadrat Ditambah 3K 5K Ditambah 3 2K Kuadrat Tambah 5K Ditambah 3 Sama Dengan 2K Kuadrat Tambah 5K Ditambah 3 Sama Persis Guys Nomor 9 Juga Sama Ada Sigma Kita Masukin 1 Ke 1 3 I 1 3 Pangkat I Kalau Dimasukin 1 Jadi Hasilnya 1 3 Pangkat 1 1 3 Kemudian Kita Masukin 2 Berarti 1 3 Pangkat 2 Ditambah Titik Titik Ditambah 1 3 Pangkat I Diganti sama N Sama Dengan Mana Tadi Setengah Dikurangin 1 2 3 Pangkat N Kita Masukin Yang Pertama N Sama Dengan 1 Berarti Ini 1 3 Sama Dengan Setengah Dikurangi 1 2 3 Pangkat 1 3 Sama Dengan Setengah Dikurangi 1 6 Berarti 1 3 Sama Dengan Jadikan 6 3 Kurang 2 Eh 3 Kurang 1 3 Kurang 1 3 Sama Dengan 1 3 Nah Yang Pertama Betul Yang Kedua Ini Saya Hapus Dulu Ya Hapus Kemudian Naikin Ke Atas Bener Terus Bintang Yang Kedua N Sama Dengan K Tidak Berarti Tidak 3 Ditambah 1 Per 9 Ditambah Titik Titik Ditambah 1 Per 3 Pangkat K Sama Dengan Setengah Dikurangi 1 Per 2 Kali 3 Pangkat K Terus Yang ketiga N Sama Dengan K Plus 1 Itu berarti 1 per 3 Ditambah 1 per 9 Ditambah titik-titik Ditambah 1 per 3 pangkat K Ditambah 1 per Nah ini diganti jadi 3 pangkat K Plus 1 Itu harus sama dengan setengah Dikurangi 1 per 2 Kali 3 pangkat K nya diganti K plus 1 Sudah kotakin Habis ditulis ulang Di kotakin Yang ini ganti Ngomong gitu terus Capek berulang-ulang Ditambah 1 per yang ini kita Pisah 3 pangkat 1 Sama dengan Berarti yang ini setengah Dikurangi 1 per 2 Kali 3 pangkat K Dikali 3 pangkat 1 Dipisahin semua pangkatnya Setengahnya biarin dulu Yang ini kita punya sesuatu yang sama Disini 3 pangkat K nya sama ya Itu dikeluarin ke depan Kita keluarinnya plus aja Biar gampang Plus 3 Seperti 3 pangkat K Sisanya apa 3 pangkat K nya udah keluar Berarti yang ini yang biru Sisanya itu min setengah Kemudian yang merah Itu sisanya plus Sepertiga Harus sama dengan Setengah Dikurangi Yang ini 2 sama 3 nya Bisa kita kaliin Jadi 1 per 6 Kali 1 per 3 pangkat K Saya pisahin seperti itu Kemudian kita hitung Yang ini Yang ini kita hitung Itu hasilnya min 1 per 6 Min 1 per 6 Kali 1 per 3 pangkat K Sama dengan Setengah Dikurangi 1 per 6 Kali 1 per 3 pangkat K Sama persis Lanjut Nomor 10 Nomor 10 Itu berarti Kita masukin dulu K nya 1 Jadi 1 Kali 2 Kali 3 Ditambah 2 Kali 3 Kali 4 Ditambah titik-titik Ditambah Terakhirnya Itu kita masukin N Jadinya N Buka kurung N tambah 1 N tambah 3 Harus sama dengan Masukin Yang ini mah Ditulis ulang aja N N plus 1 N plus 2 Kali lagi 3 N plus 13 Oke Nah kalau udah Kita cek Untuk yang bintang pertama N sama dengan 1 Berarti 1 kali 2 Kali 3 Yang pertama Sama dengan 1 per 12 Dikali 1 1 tambah 1 1 tambah 1 1 tambah 2 3 1 kali 3 3 Tambah 13 16 Berarti hasilnya 6 Sama dengan Ini coret-coret 2 Yang ini Yang ini N nya 1 8 Oh ada salah disini guys Ini harusnya 4 Terus ditambah 2 Kali 3 Kali 5 2 2 Ya 2 itu 235 Ya betul Berarti ini 1 2 4 1 2 4 8 Sama dengan 8 Cocok Kalau nomor 1 Udah gak cocok Itu hokinya kalian Ya Waduh Itu Kulangan langsung 100 Semua N sama dengan K N sama dengan K Berarti 1 Kali 2 Kali 4 Ditambah 2 Kali 3 Kali 5 Ditambah Titik-titik Ditambah K Buka kurung K Tambah 1 Buka kurung K Tambah 3 Sama dengan 1 per 12 K Buka kurung K Tambah 1 Buka kurung K Tambah 2 Buka kurung Lagi 3 K Tambah 13 Terus yang ketiga N sama dengan K plus 1 Itu berarti 1 Kali 2 Kali 4 Ditambah 2 Kali 3 Kali 5 Ditambah Titik-titik Ditambah K Buka kurung K plus 1 Buka kurung Lagi K plus 3 Nah ini Ditambah K yang ini Ganti jadi K plus 1 K yang ini Juga sama Diganti jadi K plus 1 Plus 1 K yang ini K yang ini Juga sama Diganti jadi K plus 1 Plus 3 Semuanya diganti Jadi K plus 1 Terus sama dengan Yang K yang ini Juga sama 1 per 12 Tadinya K doang Jadi K plus 1 Yang ini K plus 1 Plus 1 Terus K plus 1 Plus 2 Terus 3 Buka kurung K plus 1 Plus 13 Oke Tinggal dikotakin Yang ini Dikotakin Set Set Ya Ganti ini Jadi Seper 12 K Buka kurung K plus 1 Buka kurung Lagi K plus 2 Buka kurung Lagi 3 K Tambah 13 K plus 1 K plus 2 K plus 4 Sama dengan Ini dibiarin Seper 12 K plus 1 Tetap dulu K plus 1 Plus 1 Jadi K plus 2 Terus Yang sebelah kanannya 3K Ditambah 16 Sudah Tinggal dicocokin Caranya adalah Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Sama ya Kalau sama Kita keluarin Kedepan Jadi K plus 1 Keluar kedepan K plus 2 Tetap keluar Kedepan Yang ini Sisanya Seper 12 K Oke K nya Di tengah Gak apa-apa Atau biar gampang sih Yaudah Di tengah aja Oke Sisanya Masih ada 3K Tambah 13 Yang ini Sisanya K plus 4 Sama dengan Ini udah sederhana Banget Biarin aja Tinggalin sebelah kiri Yang sebelah kiri Sama yang penyebut Jadi K plus 1 Tetap K plus 2 Tetap Yang sini Sama yang penyebut Berarti yang K plus 4 Harus dikali 12 K Buka kurung 3K Plus 13 Ini per 12 Ditambah Yang ini Jauh per 12 Berarti jadi 12K Tambah 48 Sebelah kanannya Sama Terus Sebelah kirinya Sedaranain lagi K plus 1 Terus K plus 2 Buka kurung 3K kuadrat Tambah 13K Tambah 12K Tambah 48 Bagi 12 Oke Yang sebelah sini Jadinya 3K kuadrat Tambah 25K Tambah 48 Per 12 Tinggal Difaktorin Berarti hasilnya Aduh Berarti hasilnya Aduh Berarti hasilnya K plus 1 K plus 2 Ini Difaktorin ya Difaktorin Jadinya 3K Sama K Biar jadi 48 Itu 16 Sama 3 Ini 9 Sama 16 Mau jadi 25 Plus Per 12 Oke Udah Kalau udah Tinggal Diberesin 1 per 12 K plus 1 Nya Di depan K plus 2 Nya Di tengah K plus 3 Nya Di tengah Juga Paling belakang 3K Plus 16 Selesai Sama gak Ini Itu Sama Dhani Ini Sama Dhani Ini Sama Dhani Sama Nggak Taruh Beda Guys Oh Ini K plus 3 Nya Nggak Ketulis Tadi Guys Jadi Masih Ada K plus 3 Disini Ada K plus 3 Disini Ada K plus 3 Terus Kebawah Berarti Disini Ada K plus 3 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 Ya Sama Ya Sama Persis Kemudian Nomor 11 Nomor Nomor Sigma Lagi Kita Masukin R Satu Dulu Jadi Satu Tambah Satu Dua Dua Kali Dua Pangkat Satu Empat Kalau Masukin Dua Jadinya Tiga Kali Delapan Dua Puluh Empat Tambah Titik Titik Ditambah Ganti Jadi N N Tambah Satu Kali Dua Pangkat N Sama Dengan N Kali Dua Pangkat N Tambah Satu Yuk Bintang Pertama Berarti N Sama Dengan Satu Itu Berarti Empat Harus Sama Dengan Satu Kali Dua Pangkat Dua Empat Sama Dengan Empat Oke Yang Kedua N Sama Dengan K Energi Sudah Mulai Menipis Guys Tambah Dua Empat Tambah Titik Ditambah K Plus Satu K Dua Pangkat K Itu Sama Dengan K Kali Dua Pangkat K Ditambah Satu Oke Terus Yang Ketiga N Sama Dengan K Plus Satu Ya N Sama Dengan K Plus Satu Itu Berarti Yang Kedua Ditulis Ulang Tambah K Plus Satu Dikali Dua Pangkat K Ditambah Lagi K Plus Satunya Diganti Jadi K Plus Satu Plus Satu Ya Terus Yang Dua Pangkat K Diganti Jadi Dua Pangkat K Plus Satu Sama Dengan Yang Ini Juga Sama K Diganti Jadi K Plus Satu Duanya Tetap Dulu Ini K Plus Satu Plus Satu Lanjut Kotakin Yang Ini Dikotakin Kotakin Berubah Jadi Gini K K K K K K Plus Satu Ditambah K Plus 2 Dikali 2 Pangkat K Plus Satu Nah Ini Plus Satunya Lebih Baik Dipisah Ya Yaudah Nanti Nanti Aja Ini Dulu Ini Jadi K Plus Satu Kali 2 Pangkat K Plus 2 Oke Kita Pisah Pisah Jadi K 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 Plus 1 Oke Gitu Ya Terus Ada Sesuatu Yang Sama Nggak Sesuatu Yang Sama Atau Enggak Ya Udah Biar Gitu Dulu Aja Jadinya Ada Ada Yang Sama Aduh Keluarin Aja Gitu Sebentar Ya Oke Yaudah Ini Sama Sama Kan Ya Kita Keluarin Jadi 2 Pangkat K Keluar Sisa Tinggal 2 K Yang Ini Sisa Tinggal 2 Buka Kurung K Plus 2 Kalau Yang Ini 2 Pangkat K Kita Keluarin Sisanya Adalah 4 2 Pangkat 2 Itu 4 Kemudian K Plus 1 Kita Cobain Cocok Atau Enggak 2 2 Pangkat K 4 K Tambah 4 2 Pangkat K 4 K Tambah 4 Cocok Guys Lanjut 12 Nomor 12 Kita Punya Sigma Itu Masukin 1 Kayak biasa 2 Kali 1 2 2 Kurang 1 1 1 Kuadrat 1 Kita Masukin 2 4 Kurang 1 3 Kuadrat 9 Tambah Titik Titik Langsung Aja Ditambah 2 N Min 1 Pangkat 2 Itu Harus Sama Dengan 1 3 N Buka Kurung 4 N Kuadrat Min 1 Yang Bintang Pertama Untuk N Sama Dengan 1 Itu Berarti 1 Tambah 1 Doang Sama Dengan 1 3 Kali 1 Kali 4 Kurang 1 Jadi 1 Sama Dengan Sepertiga Kali 3 1 Sama Dengan 1 Yang Kedua N Sama Dengan K N Sama Dengan K Itu Berarti Kamu Masukin 1 Tambah 9 Tambah Titik Titik Ditambah 2 Pangkat 2 Min 1 Pangkat 2 Sama Dengan Sepertiga K 4 K Kuadrat Min 1 Kita Yang Ketiga Yang Ketiga Itu N Sama Dengan K Plus 1 Itu Berarti 1 Tambah 9 Ditambah Titik Titik Ditambah 2 K Min Satunya Tetap Dulu Nah Ditambah Lagi 2 K Bakal Diganti Jadi Saya Siapin Dulu K Diganti Jadi K Plus 1 Baru Sebelah Kanannya Juga Diganti Sama Dengan Sepertiga Nah K Yang Ini Diganti Jadi K Plus 1 Terus Yang Ini Jadi 4 Buka Kurung K Plus 1 K Min 1 Oke Kita Kotakin Yang Ini Dikotakin 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 Diganti Diganti Jadi Sepertiga K 4 K Min 1 Tambah Yang Ini 2 2 Ditambah 2 Kurang 1 Berarti 1 Pangkat 2 Yang Ini Sepertiganya Biarin Aja Yang Ini Dikotakin Dulu Capit Kepiting Baru Kurang 1 Yang Ini Capit Kepiting Juga 4 Per 3 K Pangkat 3 Dikurangin Seperti 3 K Ini Capit Kepiting Juga Yang Ini Sepertiganya Biarin K Plus Satunya Biarin Yang Ini Dikali 4 4 K Kuadrat Tambah 8 K Tambah 4 Dikurangi 1 Terus Lanjut Yang Sepertiga Di sebelah Kiri Kita Samain Semua Jadi Pertiga Semua Pertiga Guys Yang Atasnya Jadi Tetap 4 K Pangkat 3 Dikurangi K Ini Sekali 3 Biar Sama Penyebut Kali 3 Kali 3 Yang Ini Sepertiganya Biarin Yang Dalamnya Kita Sederhanain Jadi 4 K Kuadrat Tambah 8 K Tambah 3 Terus Yang Sebelah Kiri 4 K Pangkat 3 Tambah 12 K Kuadrat Tambah 11 K Tambah 3 Per 3 Yang Ini Sepertiga Buka Kurung K Plus 1 Dikali Oh Sorry Yang Ini Capit Piting Biar Menghemat Waktu Set Kali 4 K Pangkat 3 Set Tambah 8 K Kuadrat Set Tambah 3 K Set Tambah 4 K Pangkat 2 Set Tambah 8 K Set Tambah 3 Gitu Guys Yang Sebelah Kiri Tetap Dulu Ya Udah Nggak Bisa Dipapain Lagi Yang Sebelah Kiri Yang Sebelah Kanan Sebelah Kanan Seperti Buka Kurung 4 K Pangkat 3 Tetap 12 K Kuadrat Tambah 11 K Tambah 3 Selesai Sama Lanjut Oke Nomor 15 Nah Ini Yang Pembagian Caranya Gimana Masih Sama Untuk N Sama Dengan 1 Yang Pertama Itu Berarti 3 Pangkat 1 Kurang 1 Itu Harus Bisa Dibagi 2 2 Bisa Dibagi 2 Habis Habis Hasilnya Adalah 1 Sisanya 0 Jadi Habis Dibagi Artinya Sisanya Harus 0 Terus Untuk 3 Pangkat K Min 1 Itu Dibagi 2 Kita Anggap Kemudian Yang Ketiga Adalah Untuk N Sama Dengan K Plus 1 Itu Berarti 3 Pangkat K Plus 1 Min Satunya Juga Harus Bisa Dibagi 2 Nah Ini Ada Triknya Kan Di Video Saya Udah Kita Tau Triknya Adalah Kita Harus Munculin Yang Langkah Nomor 2 Min Satunya Udah Sama Lihat Min Satunya Udah Sama Jadi Ini Udah Nggak Usah Dimunculin Lagi Terus Kita Geser Jadi 3 Pangkat K Plus Satunya Digeser Kedepan Min Satunya Digeser Kebelakang Terus Di Nomor 2 Di Nomor 2 Ada Ini Kan Ada 3 Pangkat K Nah Jadi Kita Munculin 3 Pangkat K Yang Nempel Sama Min 1 Karena Disini 3 Pangkat K Min 1 Jadi Nempelin Kalau Kita Munculin Tambah 3 Pangkat K Berarti Disini Harus Dikurang Kalau Satu Tambah Berarti Yang Satu Kurang Kalau Yang Satu Kurang Yang Satu Tambah Sudah Kalau Sudah Kita Tinggal Beresin Yang Sebelah Kirinya 3 Pangkat K K Kali 3 Pangkat 1 Dikurangi 3 Pangkat K Yang Ini Biarin Aja Harus Dibagi 2 Yang Ini 3 Pangkat K Nya Sama Bisa Difaktor Kedepan Sisanya Tinggal 3 Kurang Habis Habis Itu Satu Artinya 3 Pangkat K Min Satu Ini Harus Bisa Dibagi 2 Nah Yang Ini Bisa Dibagi 2 3 Kurang Satu Habis Dibagi 2 2 Sama 2 Per 2 Coret Yang Ini Juga Habis Dibagi 2 Karena Itu Pernyataan Nomor 2 3 Pangkat K Min Satu Habis Dibagi 2 Habis Semua Terbukti Habis Dibagi 2 Lanjut Nomor 16 Nomor 16 Kita Punya 4 Pangkat N Tambah 1 Min 4 Habis Dibagi 12 Katanya Yuk Untuk N Sama 1 Dulu Itu Berarti 4 Pangkat 1 Tambah 1 Kurang 4 Habis Dibagi 12 Katanya 12 Bagi 12 Ya Habislah Terus Langkah 2 Untuk N Sama Dengan K N Sama Dengan K Artinya 4 Pangkat K Tambah 1 Dikurangi 4 Harus Dibagi 12 Jadinya Eh K Tambah 1 Oh ya Benar Nah ini Pernyataannya Dianggap Benar ya Terus Langkah Nomor 3 Untuk N Sama Dengan K Plus 1 Untuk N Sama Dengan K Plus 1 Berarti 4 Pangkat K Plus 1 Terus Ada Plus 1 Lagi Min 4 Ini Juga Harus Bisa Dibagi 12 Jadi 4 Pangkat K Plus 2 Kita Geser Min 4 Ke Belakang Terus Apa yang harus kita tambahin Yang harus kita tambahin adalah ini 4 Pangkat K Tambah 1 Jadi kita munculin 4 Pangkat K Tambah 1 Jangan Jangan lupa Untuk Dikurang Juga Sama 4 K Plus 1 Kalau Sudah Tinggal beresin Yang ini Jadi 4 Pangkat K K K 4 Pangkat 2 Dikurang 4 Pangkat K Dikali 4 Pangkat 1 Ditambah Yang ini Jangan Dipapain Karena Ini Pernyataan Nomor 2 Dibagi 12 Lanjut 4 Pangkat K Sama Bisa Difaktorin Kedepan Sisanya Buka Kurung 4 Pangkat 2 16 Dikurangi 4 Pangkat 1 4 Ditambah 4 Pangkat K Tambah 1 Dikurang 4 Itu Dibagi 12 Kita Coba Habis Nggak Kalau Ini Bagi 12 Yang Ini Bagi 12 Habis Nggak Ini 12 Sama 12 Coret Habis Nah Karena Ini Pernyataan Nomor 2 4 Pangkat K Tambah 1 Kurang 4 Habis Dibagi 12 Ini Habis Dibagi 12 Cocok Ya Terus Nomor 17 Kita Masuk N Sama Dengan 1 Itu Berarti 7 Pangkat 3 Tambah 1 Itu Harus Bisa Dibagi 8 7 Pangkat 3 Berapa Ya 49 343 Berarti Ini 344 Habis Dibagi 8 Habis Ya Untuk N Sama Dengan K N Sama Dengan K Itu Berarti 7 Pangkat K 2 K Tambah 1 Tambah 1 Ini Katanya Habis Dibagi 8 Sudah Mulai Error N Sama Dengan K Plus 1 Itu Berarti 7 Pangkat 2 Buka Kurung K Plus 1 Nantinya Plus 1 Ini Juga Harus Bisa Dibagi 8 Ini Kita Ganti Jadi K Plus 1 Oke Lanjut Selanjutnya Adalah Pisah Pisahin Jadi 7 Pangkat 2 K Tambah 2 Tambah 1 Tambah 3 Tambah Satunya Geser Ke Belakang Habis Bagi 8 Tambah Satunya Geser Ke Belakang Jauhan Dikit Terus Pernyataan Nomor 2 Harus Munculin 7 Pangkat 2 K Tambah 1 Ya Positif Berarti Harus Ada Negatif 7 Pangkat 2 K Tambah 1 Pisahin Guys 7 Pangkat 2 K K K 7 Pangkat 3 Kurang 7 Pangkat 2 K K K 7 Pangkat 1 7 Pangkat 2 K Tambah 1 Tambah 1 Habis Dibagi 8 Ada yang Sama Nggak? Ada ya 7 Pangkat 2 K Sama Ini Sama Ini Sama Ini 7 Pangkat 2 K Keluar Kedepan Sisa Tinggal 7 Pangkat 3 Min 7 Ditambah 7 Pangkat 2 K Tetap Tambah 1 Ini Habis Dibagi 8 8 Coba Kita Cek Habis Dibagi 8 Ini Habis Dibagi 8 Karena Ini Pernyataan Nomor 2 Berarti Dia Habis Dibagi 8 Udah Jelas Mau Lihat Lagi Ini Pernyata Nomor 2 7 Pangkat 2 K Tambah 1 Tambah 1 Itu Habis Dibagi 8 Yang Ini Hasilnya 343 Kurangi 7 3 36 3 36 Habis Dibagi 8 Habis Juga Kalau Dibuanya Habis Berarti Terbukti Lanjut Lagi Nomor 18 5 Pangkat 2 Buka Kurung N Tambah 1 Minus 25 Mau Habis Dibagi 75 Untuk N Sama Dengan 1 Dulu Itu Berarti 5 Pangkat 4 Kurang 25 Habis Dibagi 75 625 600 Bagi 75 Habis Oke Cocok Untuk N Salah 5 5 Pangkat 2 Buka Kurung K Ditambah 1 Kurang 25 Itu Katanya Habis Bagi 75 N Sama Dengan K Tambah 1 Langkah Nomor 3 Itu Berarti 5 Pangkat 2 Buka Kurung Nah K Diganti Jadi K Plus 1 Kita Beresin Caranya 5 Pangkat 2 2K Tambah 1 Tambah 1 2 Dipisahin Sama Si 25 Oke Terus Ditambah Langkah Nomor 2 Ada Ini Kan Tambah 5 Pangkat 2 Buka Kurung K Tambah 1 Berarti Terus Dikurang 5 Pangkat 2 Buka Kurung K Tambah 1 Oke Nah Kalau Sudah Tinggal Di Beresin 5 Pangkat 2K Dimasukin Kedalam Dulu Jadi 4 5 Pangkat 2K Masukin Kedalam Jadi Plus 2 Yang Ini Jangan Di Apa-apain Karena Sudah Sama Sama Pernyataan Nomor 2 Minus 25 Dibagi 75 Kemudian Yang Ini 5 Pangkat 2K Dikali 5 Pangkat 4 Dikurang 5 Pangkat 2K Dikali 5 Pangkat 2 Ditambah 5 Pangkat 2 Buka Kurung K Tambah 1 Ini Kurang 25 Itu Harus Dibagi Sama 75 5 Pangkat 2K Kita Faktor Kedepan Nah Yang Ini Sama Ini Faktor Kedepan Sisanya 5 Pangkat 4 625 Kurang 5 Pangkat 2 25 Terus Ditambah 5 Pangkat 2 Buka Kurung K Tambah 1 Dikurang 25 Sama Dibagi 75 Harus Bisa Dibagi 75 Terus Bener Ini Habis Bagi 75 Ini Habis Bagi 75 Ini Pernyata Nomor 2 Berarti Habis Bagi 75 Ini Hasil 600 Bagi 75 Habis Juga Jadi Terbukti Nomor 19 Kita Punya N Buka Kurung Langsung Aja Yang Pertama Bintangnya N Sama Dengan 1 Itu Berarti Kita Masukin 1 1 Kali 1 Dikali 3 Ini Pengen Habis Dibagi 3 Betul Ya 3 Itu Habis Dibagi 3 Oke Terus Yang Kedua N Sama Dengan K Untuk N Sama K Berarti K Buka Kurung 2 K Min 1 Buka Kurung Lagi 2 K Plus 1 Ini Harus Habis Dibagi 3 Dianggap Benar Kemudian Yang Ketiga N Sama Dengan K Plus 1 Ini Berarti Si K Diganti Jadi K Plus 1 Yang Ini Jadi 2 Buka Kurung K Plus 1 Min 1 Yang Ini 2 Buka Kurung K Plus 1 Plus 1 Harus Dibagi 3 Hasilnya Adalah K Plus 1 2 K Plus 1 2 K Plus 3 Harus Dibagi 3 Nah Kalau Sudah Tinggal Dibuktiin Benar Habis Dibagi 3 Langkah Nomor 2 Lihat Langkah Nomor 2 Kita Harus Punya Ini Harus Punya Ini Jadi Kita Harus Punya 2 K Min 1 Sama 2 K Plus 1 2 K Plus Satunya Kita Sudah Punya Tuh Jadi 2 K Plus Satunya Sudah Punya Kita Coba Keluarin Dulu 2 K Plus Satunya Sudah Punya Sisanya Tinggal K Plus 1 Sama 2 K Plus 3 3 Waduh Minus Siapa Ini Yaudah Pake Cara Biasa Saja Saya Lupa Cara Biasa Cara Biasa Itu Tetap Tulis K Plus 1 Terus 2 K Plus 1 Terus 2 K Plus 3 Ya Nah Ini Nggak Ada Yang Bisa Dipisahin Karena Dia Perkalian Semua Jadi Langsung Aja Dikurang Ditambahin Langkah Nomor 2 Kan Punya Ini Berarti Kita Harus Tambahin K Buka Kurung 2 K Minus 1 Sama 2 K Plus 1 Nanti Habis Bagi 3 Karena Kita Tambahin Sesuatu Itu Berarti Disini Harus Dikurangi Sesuatu K Buka Kurung 2 K Minus 1 Buka Kurung 2 K Plus 1 Nah Yang Ini Jangan Dipapain Karena Sesuai Sama Langkah Nomor 2 Sekarang Kita Bikin Yang Ini Ada Kesamaan Nggak Oh Ada 2 K Plus 1 Sama Itu Bisa Kita Faktor Kedepan 2 K Plus 1 Sisanya Adalah K Plus 1 Sama 2 K Plus 3 Dikurang Ya Ini Sisanya Ini K Buka Kurung 2 K Minus 1 Oke Sederhanain Berarti 2 K Plus 1 Ini Capit K K Jadi 2 K Kuadrat Tambah 3 K Tambah 2 K Tambah 3 Ini Capit K K Jadi 2 K Kuadrat Tambah K Yang Sebelah Sini Sama Persis Sama Persis Sama Persis Oke Lanjut ya Yang Sebelah Kiri Kita Sederhanain Lagi Jadinya 2 K Tambah 1 Ini Jadinya 2 K Kuadrat Habis Sisa Tinggal 5 K 6 K 6 K Tambah 3 Yang Sebelah Kanan Tetap Tuh Sebelah Kanan Tetap Ini Yang Sebelah Kiri Kita Bisa Keluarin 3 Tidinya Keluar Jadi 2 K Tambah 1 3 Keluar Jadi 2 K Tambah 1 Tambah Yang Sebelah Kanan Tetap Nah Ini Sudah Habis Sebagi 3 Coba Kita Bagi 3 Ini Habis Sebagi 3 Karena Ini Bisa Dicoret Ini Juga Habis Sebagi 3 Karena Dia Pernyata Nomor 2 Selesai Yes Satu Lagi Terakhir Oke Terakhir N Kuadrat Nomor 20 Untuk N Sama Dengan 1 Dulu Masukin 1 1 Kuadrat Buka Kurung 2 Kuadrat Harus Habis Dibagi 4 4 Habis Dibagi 4 Ya Betul Untuk N Sama Dengan K Untuk N Sama Dengan K Berarti K Kuadrat Buka Kurung K Plus 1 Kuadrat Habis Dibagi 4 Dianggap Terus Yang ketiga Yang ketiga Itu Berarti N Sama Dengan K Plus 1 Diganti Jadi K Plus 1 K Plus 1 Kuadrat Dikurung Lagi K Plus 1 Plus 1 Kuadrat Ini Ini Juga Harus Habis Dibagi 4 Oke Sudah Terus Yang ini Kita Biarin Dulu K Plus 1 Kuadrat K Plus 2 Kuadrat Ini Habis Dibagi 4 Oke Tidak ada yang bisa digeser Karena disini Perkalian Kita langsung Munculin Aja Kita harus Munculin Ini Karena Ini Pernyataan Nomor 2 Habis Dibagi 4 Berarti Kita Munculin K Kuadrat Kali K Plus 1 Kuadrat Kalau Kita Munculin Sesuatu Kita Harus Kurangin Sesuatu K Plus 1 Kuadrat Terus Ada yang Sama K Plus 1 Kuadrat Sama Itu Bisa Difaktorin K Plus 1 Kuadrat Kedepan Sisanya Tinggal K Plus 2 Kuadrat Untuk Yang Hitam Untuk Yang Biru K Kuadrat Ditambah Yang Ininya Tetap Oke Lanjut Yang Sebelah Kirinya Tinggal Diberes In Jadi K Plus 1 Kuadrat Tetap Dulu Kurung Yang Ini Di Capit Kupiting Kurang K Kuadrat Ditambah Sama Kalau Sudah Yang Kiri Lagi Ini Kita Coret Coret Ada 4 4 Keluarin Kedepan K Plus 1 Kuadrat Kali 4 Buka Kurung K Plus 1 Ditambah K Kuadrat Buka Kurung K Plus 1 Kuadrat Ini Harus Habis Sebagi 4 Ini Juga Harus Habis Sebagi 4 Bener Coret Ini Pernyataan Nomor 2 Habis Sebagi 4 Betul Yes Selesai Terbukti Guys Nah Gitu Ya Itu Buat Pembahasan Latihan Ulangan Kalian Semoga Ulangan Kalian Bisa Sampai Jumpa Hari Di Pertemuan Yang Sampai